Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kami akan membacakan sebuah hadis Hadis ini disebut hadis kudisi Dimana pada hadis kudisi ini adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lafadnya dari ucapannya dari Rasul Maknanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Masih berkaitan dengan saum Masih berkaitan dengan puasa Rasulullah s.a.w. mengetengahkan ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Anrabbihi dari Tuhannya Dimana Rasul menyatakan Allah menyatakan Kullu hasanatin yakmaluha ibnu adam Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah Setiap kebaikan yang dilakukan oleh ibnu adam Putra-putra adam Turunan-turunan adam Durriyat-durriyat adam Itu yudho'a pulahu ajruha Itu akan dilipatgandakan pahalanya Amaliyah-amaliyah kebaikan Yang dilakukan oleh ibnu adam Itu akan dilipatgandakan Ajrunnya atau pahalanya Dari 10 Sampai dengan 700 Kali lipat Itu adalah ketika kita Umat Islam Beribadah Itu akan dilipatgandakan Sampai 700 Lipat Kecuali puasa Bagaimana Allah Mengomentari bagi orang yang berpuasa Adalah Pa'innahu li Orang yang berpuasa itu Urusanku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ana ajazi bihi Akulah Khusus Yang akan Membalas Bagi orang-orang yang berpuasa Ya Jadi khusus Orang-orang yang melakukan puasa Di bulan Ramadan itu Allah Yang memberikan Allah Yang secara prerogatif Diberikan kepada orang Yang berpuasa itu sendiri Pada kali ini Ulama Berkomentar Di antaranya Yang disebut Dengan As-sau mu'li wa ana ajizi bihi Puasa itu adalah Miliku Dan akulah yang membalasnya Maksudnya adalah Allah yang membalasnya Ya Bukan siapa-siapa Hanya Allah yang membalas Ya Tidak boleh ada yang tahu Kecuali Allah saja Buat orang-orang yang berpuasa Kemudian Juga Yang kedua Adalah Ada yang berpendapat Bahwa Seluruh amalan-amalan Orang yang berpuasa itu Baik gerakannya Baik Apa Tindak-tindak Dan lain sebagainya Itu adalah Ada Di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Intinya Bahwa Wa ana ajizi bihi Itu sendiri Adalah Wa ana ajizi bihi Siya maman Salima Siya muhu Mina maasi Kaulan Wa filan Jadi Orang yang berpuasa Yang akan dibalas oleh Allah itu Adalah Orang yang Selamat Ya Orang yang selamat Ucapannya Orang yang selamat Pekerjaannya Dari Maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Apa Menjalankan sesuatu yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah Akan Membalas Kepada orang yang berpuasa Ketika Puasanya Tidak disertai dengan Kauliah-kauliah Yang jelek Dan filiah-filiah yang jelek Tapi betul-betul Dipakai Kauliahnya Membaca Al-Quran Filiahnya adalah Melakukan Ibadah-ibadah Personal Dengan Ibadah-ibadah Sosial Itu Barangkali Apa Pendapat Daripada Para ulama Yang Mengetengahkan Kepada kita Bahwa Hadis kudisi itu Maksudnya adalah Allah Akan Membalas Khusus Kepada orang yang Berpuasa Ketika puasanya Selamat Dari Kauliah Dan filiah Yang Tidak Dikendaki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali itu Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Khususnya Untuk Kami Umumnya Buat Pemirsa sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax